Intro Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Kebun Mas Adik Hari ini kita mau panen kacang panjang Ada tipsnya loh, supaya bisa panen berkali-kali Seperti apa? Simak selengkapnya berikut ini Ini dia teman-teman, kacang panjang di Kebun Mas Adik Ditanam menggunakan polybag warna putih ukuran 35x35 Saya dulu menyemai dari biji pada tanggal 13 Februari 2023 Jadi umurnya sudah mencapai kurang lebih 50 hari sejak semai Dari beberapa literatur, kacang panjang bisa dipanen beberapa kali Bahkan ada yang menyebut 15 hingga 19 kali Tentunya tergantung pada bagaimana perawatannya Lalu mari kita lihat perbedaan antara kacang panjang yang masih muda, siap panen, dan yang sudah tua Pertama, dari warna, untuk yang masih kecil, warnanya cenderung hijaunya lebih pekat Makin besar, ukurannya tampak makin memudar dan kelak berwarna coklat mengering Lalu kita bisa lihat dari ukuran Ini coba saya ukur untuk kacang panjang yang siap panen Kali ini kurang lebih panjangnya 77 cm Kemudian kalau dipencet sudah terasa keras seperti ini teman-teman Tapi poin ini juga tergantung selera Ada yang suka kacang panjang yang masih muda Sehingga bijinya belum besar dan belum keras kalau dimakan Apalagi bagi teman-teman yang menikmati kacang panjang untuk lalapan Selanjutnya, bagaimana cara memanennya Sebagai cacatan penting, untuk berhati-hati supaya calon bakal buah tidak ikut kepotong Sehingga bisa dipanen lagi Cara pertama, bisa pakai kuku jempol untuk memotong tangkai buah Cara ini agak susah bagi yang belum terbiasa Dan bisa membuat kuku teman-teman kotor Cara yang kedua, dengan dipelintir Memutar-mutar buah sehingga tangkainya terputus Lantas, apakah tampak lebih mudah dibanding cara pertama tadi teman-teman Cara ketiga, kita bisa menggunakan kunting Namun, harus ingat teman-teman Jangan potong pada bagian buah Tapi pada tangkainya Supaya tidak gampang layu Dari ketiga cara tadi, lebih mudah mana menurut teman-teman Atau mungkin teman-teman punya cara lainnya Tulis di kolom komentar ya teman-teman Kalau saya lebih suka dengan menggunakan kunting Supaya lebih cepat Dari sejumlah literatur, kacang panjang ini memiliki kandungan gizi begitu komplit Tak heran, kacang panjang mempunyai sekudang manfaat Antara lain, menurunkan kadar gula darah Meredakan nyeri Menjaga kesehatan kulit Menurunkan resiko reumatik Menjaga kesehatan jantung Hingga menurunkan resiko kanker Wow, banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan ya Masih enggan makan kacang panjang Jadi, mau dimasak apa nih teman-teman? Boleh ya, tulis di kolom komentar Rekomendasi olahan kacang panjang yang teman-teman suka Terima kasih sudah mampir di kebun Mas Adik Sampai jumpa di cerita kebun lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh